Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju official pada hari ini tanaman melon saya ini berumur 55 hari setelah tanam perkiraan panen kurang berapa ya 6 hari antara 6-7 hari tapi nanti tentu saja dites dulu beriknya kalau dalam waktu 6 hari berarti pas umur 60 beriknya sudah masuk maka sudah bisa dipanen tapi kalau belum ya mungkin mundur di usia 62 atau 63 kalau 62 atau 63 saya yakin beriknya sudah masuk dan ini kemarin dilakukan ini pemangkasan daun-daun yang bagian bawah jadi tujuan mengurangi daun bagian bawah seperti ini adalah supaya warna kulit dari buah melon ini cepat cepat tua jadi kalau tua warnanya sama kuningnya ini semakin cerah ini kan masih agak-agak putih warnanya jadi dengan dipangkas daunnya seperti ini warnanya akan lebih cepat lebih cepat tua lebih cepat cerah kuningnya tapi sebenarnya walaupun enggak dipangkas juga enggak masalah di umur 65 itu pasti sudah kuning asalkan daunnya masih seger seperti ini jadi cuman kalau dipangkas ini lebih lebih cepat kuningnya juga lebih cepat ini lebih mudah pengobatannya dan ini tanaman cabainya udah segini jadi ini ini sekitar umur 21 hari kayaknya lebih ya kalau 21 sekitar 23 jadi tanggal 10 tanggal 10 bulan kemarin sekarang sudah tanggal 3 jadi dengan cara tumpang sehari seperti ini ini sama sekali tidak tidak merugikan tanaman melon dan kemudian tanaman melon juga tidak merugikan cabai justru saling ini saling saling membantu jadi tanaman cabai ini pada saat kecil dia terbantu ternaungi oleh pohon melon sehingga tidak stress dan tidak mudah mati kemudian di tahap awal dia pupuk dan juga obatnya bisa nunut di tanaman melon dan pada saat melon panen cabai ini baru berumur sekitar satu bulan jadi belum ini ya tidak tidak akan berebut makanan justru akan bergantian jadi setelah melon panen ganti nanti merawat tanaman cabainya jadi pekerjaan untuk hari ini masih meneruskan ini manggas-mangkas daun bagian bawah rencananya mau saya pupuk sekali lagi melonnya ini jadi baru yang sebelah sini yang sudah selesai sebelah sana masih belum nah yang sebelah sini belum ini merlin secara tiga hari berarti hari ini umur 55 tambah tiga 58 hari setelah tanam hari ini melanjutkan ini pangkas-pangkas daun bawah yang sebelah sini jadi ini belum selesai jadi ini untuk tanaman melonnya sekarang kita cek tanaman semangkanya sebelah sana untuk tanaman semangka tumpang seri dengan melon ini hari ini berumur 43 hari setelah tanam ini saja kemarin mengawinkan agak saya 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 untur biasanya umur 27 28 sudah mengawinkan ini kemarin baru mulai mengawinkan pas umur 32 jadi buahnya banyak yang di ujung seperti ini jadi dari pohon yang kelihatan panjang seperti ini buahnya ada di ujung sini jadi sengaja saya buahkan pucuk karena buah pucuk seperti ini semangka akan cepat besar asalkan tanaman sehat besarnya akan maksimal hanya saja ini kemarin saat penyemprotan pelataran ini penyemprotan rumput sering turun hujan jadi tidak tidak maksimal penyemprotan rumputnya tapi ya tidak masalah terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati